Intro Menghadapi mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijri ya Dinas Perhubungan atau Disyup Kabupaten Pandit Lang telah menetapkan besaran tarif angkutan bus antarkota atau antarprovinsi atau AKP sebesar 25 persen Bus AKP masih menjadi pilihan moda transportasi masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri Ketua Organisasi Angkutan Darat atau Organda Provinsi Banten H. Mustagfirin mengatakan Hasil dari rapat yang sudah dilaksanakan dan disepakati bahwa untuk kenaikan tarif bus AKP kini naik 25 persen Dikatakan H. Mustagfirin, nantinya stiker tarif yang telah ditetapkan ini akan dipasang di setiap angkutan kendaraan AKP agar tidak terjadi lagi kenaikan tarif secara sepihat Oh iya, penyesuaian tarif dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, Lebaran 27, Alhamdulillah telah disepakati di 25 persen Jadi, Kalideres Labuan-Labuan-Labuan Kari Deres dari 45.50 sekarang Kalenderes disetujui 60 ribu Kel dépuan Kari Deres dan itu juga stiker tarif harus dipasang di tiap-tiap kendaraan agar tidak ada lagi kenaikan tarif sepihak. Dan Organda pun mengimbau kepada Disub agar ada sidak. Kasian masyarakat kalau ada kenaikan-kenaikan tarif sepihak. Sementara itu, Kepala Disub Pandit Langrudianto menyampaikan bahwa kenaikan tarif angkutan AKP Mudik Lebaran Idul Fitri 1445 hijriya telah disepakati oleh semua unsur yang hadir dalam rapat penetapan kenaikan tarif di Aladisu Pandit Lang. Ia melanjutkan, kenaikan tarif ini berdasarkan kesepakatan dari perwakilan awak bus atau angkutan omong dan sejumlah elemen masyarakat yang diwakili Organda Bantan dan Organda Kabupaten Pandit Lang, Amui, Iwi, aktivis mahasiswa dan OKP. Ia menambahkan penyesuaian tarif sebesar 25 persen tersebut, yakni seperti AKAP Jarak Kalideres Labuan disepakati sebesar Rp60.000. Sehingga telah disepakati dari pihak Organda Kabupaten, Organda Provinsi, itu dengan PO, PO perusahaan AKAP, angkutan antar provinsi, angkutan dalam provinsi, AKDP, itu disepakati 25 persen. Ya, sesuai dengan sepakatan tanggal saja, sesuai dengan sepakatan tanggal atau disepakati ya. Tadi berapa, Pak? Nilai angkanya? Rp60.000 ya? Rp60.000. Rp60.000. Terus, ya 25 persen dah dari yang tadinya 45, 25 persen. Sampai jumpa di video selanjutnya.